Unjuk rasa warga memprotes debu batubara dari pabrik pemurnian nikel di kecamatan Morosi, Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara, berujung ricuh. Masa yang tak bisa masuk ke dalam lokasi pabrik melempari polisi dengan batu yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata. Polisi menembakkan gas air mata untuk menghalau ratusan warga yang memaksa masuk pabrik pemurnian nikel milik PT OSS di kecamatan Morosi, Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara, kami siang. Polisi yang mencoba membuarkan masa secara paksa mendapat perlawanan dengan lemparan batu. Tindakan ini kemudian dibalas polisi dengan tembakan gas air mata. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan hingga bentrokan berkali-kali terjadi. Dalam unjuk rasa ini, warga memprotes kepada pihak perusahaan atas dampak polusi debu batubara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik. Masyarakat kecamatan Morosi itu mulai tergantung dengan pernafasan, kemudian seng-seng rumah masyarakat itu mulai lupang-lupang akibat debu batubara. Sementara itu, terkait protes warga ini, tidak satupun pihak manajemen perusahaan yang bersedia keluar untuk memberi tanggapan. Algasali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara.